Saudara prihatin dengan kondisi orang tua yang tidak mampu menyewakan inkubator untuk bayi prematur, ada sepasang suami istri, Eni dan Lugi, meminjamkan inkubator gratis bagi keluarga yang tidak mampu. Ya, seperti apa perjalanannya? Simak sosoknya berikut ini. Berbekalkan hati 100% bahwa kami mau menjadi representasi kasih Tuhan supaya sesama itu merasakan kasih Tuhan melalui pertolongan yang kami berikan kepada mereka. Eni Bonaventura dan Lukas Lugi Riandi, pasangan suami istri asal jonggol Kabupaten Bukur, Jawa Barat ini, sejak pagi sudah sibuk menyiapkan inkubator. Di rumah, sekaligus yayasan Roda Harapan Indonesia inilah, berbagai kegiatan sosial dilakukan Eni dan Lugi. Salah satunya, peminjaman alat inkubator gratis. Hati Eni terketuk saat mengetahui seorang bayi prematur meninggal dunia karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk menyewa inkubator. Awal 2015, itu ada salah satu tetangga di sini. Beliau adalah single parent, melahirkan bayi prematur. Kondisi ekonominya juga sangat kurang, sehingga beliau memerlukan bantuan untuk bayinya ini. Seperti itu. Kemudian, singkat cerita, bayinya memerlukan inkubator. Seperti itu. Sedangkan inkubator di rumah sakit itu, karena beliau ini juga tidak ada BPJS, kan biayanya sangat tinggi. Nah, kemudian akhirnya suami saya teringat bahwa waktu itu lihat di TV ada Profesor Aldi yang meminjamkan inkubator gratis. Pada waktu itu, dari pusat dari Profesor Aldi mengharuskan orang tua bayi yang meminjam langsung. Sedangkan ibu bayi ini kondisi kejiwaannya sedang galau, tertekan, ditinggal suami, dan lain-lain. Singkat cerita, komunikasi tidak berjalan dengan baik, tidak berhasil meminjam inkubator, dan bayinya tidak tertolong. Biasanya, mereka yang membutuhkan inkubator datang ke rumah Eni untuk mengambil inkubator. Proses peminjaman pun cepat, dan tidak ada persyaratan khusus. Bu, makasih banyak. Ini udah beres, Bu, ya. Ya, siap. Bapak, ini cara bawanya. Di kiri kanan ada lubang buat tangan, diarkat aja. Itu, langsung di bawah aja, Pak. Ya, di atas. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya enggak bayar, Pak. Itu gratis. Saatnya itu kakak sama fotokopi KTP, sama surat kelahiran anak. Ya, menurut saya, ya, alhamdulillah terima kasih banyak, Pak, buat saya, gitu, Pak. Ada yang membantu untuk inkubator gratis, gitu. Perjalanan Eni untuk bisa membantu sesama bukanlah hal yang mudah. Perbagai rintangan pun kerap ia hadapi. Kalau misalnya nih, ada kalimat-kalimat miring dari lingkungan sekitar, kalimat-kalimat yang tidak percaya bahwa peminjaman ini gratis, atau mungkin ada yang berpandangan, oh, kami cari popularitas, cari kedudukan. Itu semua kami serahkan kepada Tuhan, gitu. Jadi, mereka yang berkata-kata negatif, itu mereka bertanggung jawab kepada Tuhan, bukan kepada saya, gitu. Jadi, silahkan aja. Bertahun-tahun, Eni dan Lugi tiada hentinya mensosialisasikan inkubator gratisnya. Itu semua tidak sia-sia. Beberapa rumah sakit di kabupaten, bahkan bekerja sama dengan Eni dan Lugi. Peminjaman inkubator gratis ini juga di bawah pengawasan tenaga kesehatan secara resmi. Alhamdulillah ya, kenal sama Bu Eni dari tahun 2015. Saya kalau misalkan ada bayi kecil yang memang betul perawatan, saya minta tolong Bu, bisa nggak sediakan bantu saya untuk inkubator di rumah? Tak hanya meminjamkan inkubator, Eni dan Lugi juga rutin memberikan sembako dan susu untuk keluarga yang membutuhkan. Setiap bulan kami membagikan sembako untuk wilayah-wilayah yang sudah tertentu, yang sudah di-assessment, para lansia, para duafa, yatim, gitu ya. itu paket sembako. Kemudian kami juga rutin membagikan bantuan susu formula untuk bayi balita. Dan itu setiap bayi mendapatkan setiap bulan, 4 dus yang besar-besar itu untuk kebutuhan 1 bulan. Jadi kami rutin, komitmen kami untuk bayi dari umur 0 sampai 5 tahun. Dan ini adalah bayi balita yang sudah di-assessment. Jadi layak untuk dibantu, seperti misalnya ibunya sudah meninggal, bapaknya kerja serabutan, sehingga tidak mampu untuk membeli susu formula. Eni berharap diberikan umur panjang agar bisa terus berbuat kebaikan kepada sesama. Karena menurutnya, memulai kebaikan lebih mudah dibandingkan konsisten untuk tetap berbuat kebaikan. maksudnya, 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 ya, tentunya kami berharap bahwa sekarang kan kemampuan dari yayasan ini masih terbatas ya, Pak. Kami berharap bisa melayani lebih banyak lagi sesama yang memerlukan. Kami berharap juga, kami diberikan kesehatan dan kemampuan untuk terus melayani. Seperti itu. Sampai nafas terakhir kami.